Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya baru saja bepergian dari luar kota dengan naik motor Maka saya memakai kaca mata hitam Untuk mengurangi cahaya yang menerpa mata saya Silau Tetapi di sisi lain lebih penting adalah Untuk menampung debu-debu yang masuk ke mata Nah, kalau sudah pakai kaca mata Tetapi mata saya tetap saja rasa gatal Mata saya tetap saja merasakan tidak nyaman Ada sesuatu yang mengganjal di mata saya Di pelupuk mata saya Maka saya akan memberikan obat tetes mata Itu sebagai isarat bahwa ada masalah di dalam mata saya Maka saudara-saudari Nah, kita tetesi matanya Nah, maka kemudian dengan segala tetesan mata ini Untuk memicu air mata Dan air mata keluar cairan itu akan menyingkirkan kotoran Yang mengganjal di pelupuk mata saya tadi Menyingkir ke samping Dan nanti akan menjadi kotoran Dan dibuang Maka mata saya bersih lagi Kelopak mata saya bisa elastis lagi Sehingga mata saya menjadi lincah Untuk melirik ke kiri Melirik ke kanan Melirik ke atas Melirik ke bawah Kalau leher saya terasa tidak enak Saya kemudian juga merasa badan saya kenceng-kenceng Saya biasanya juga ambil alat untuk pendeteksi Kadar gula darah saya Kolesterol saya Asam urat saya Maka kemudian saya coplos Dengan jarum jari saya Kemudian darah diambil Kemudian saya mengetes gula darah saya Karena tanda Kepala pusing Tanda Badan tidak seger Ada sesuatu yang mengganjal Seakan-akan ruas-ruas Jari saya ini Sakit Tidak elastis Asam uratnya mungkin naik Begitu saya tes Ternyata Asam uratnya di bawah delapan Gula darah tinggi juga Dan juga kolesterol yang tinggi Tandanya Badan sudah mulai tidak enak Badan sudah mulai terasa Pegal-pegal Tidak seperti biasanya Sudara-sudari yang terkasih Kita mengenal tanda Kita mengenal simbol-simbol Dan itu kita tangkap dalam hidup sehari-hari Kita sudah diberi warning dengan tanda-tanda itu Hari ini Yesus juga mengingatkan kita Bahwa kita ini bisa mengenal tanda-tanda jaman Tanda-tanda alam dan juga angkasa atau langit Tetapi kadang kita tidak peka dengan tanda-tanda kehadiran Tuhan Yesus mengatakan Kalau kamu melihat awan gelap naik di sebelah barat Kamu pasti meyakini akan turun hujan Dan memang terjadi turun hujan lebat Kalau kamu melihat angin besar dari selatan Kamu akan mengatakan Ini akan panas terik Dan memang panas terik Maka sudara-sudari semua Kalau kamu bisa membaca tanda-tanda alam dan angkasa atau langit Mengapa kamu tidak bisa membaca tanda-tanda jaman ini Mengapa kamu tidak bisa membaca tanda dari Tuhan Apa yang terjadi dalam dunia Dalam masyarakat Dalam kehidupanmu Sekitarmu Yesus juga mengatakan Mengapa kamu tidak memutuskan Apa yang benar oleh dirimu sendiri yang memutuskan Kalau kamu bermusuhan Dan dengan musuhmu kamu menghadap penguasa untuk diadili Maka dalam perjalanan lebih baik kamu berdamai Kalau tidak nanti hakim dan musuhmu Akan memasukkan engkau dalam kegelapan yang paling gelap Dan engkau tidak akan keluar sampai hutang-hutangmu kolunasi Sudara-sudari yang terkasih Tanda-tanda jaman Kenapa engkau tidak menangkap Sementara tanda-tanda umum Dalam langit, dalam bumi Tanda-tanda alam Itu bisa kamu pahami Tetapi tanda dari Tuhan Tidak kamu pahami Tanda orang membutuhkan pertolongan Tidak kamu pahami Sudara-sudari yang terkasih Kalau di dalam teater atau drama Itu ada yang namanya Meaning under text Makna dibalik kata-kata Yang sangat berlainan Dengan apa yang dikatakan Ini menarik ini Misalnya ada orang yang Main drama Dia mengatakan Kamu ada apa? Kok dari tadi diam saja? Tidak ada apa-apa Kamu ada apa? Kok dari tadi diam saja? Tidak ada apa-apa Kenapa sih kamu marah-marah dengan saya? Saya tidak ada apa-apa Tanya terus Ngomongnya tidak ada apa-apa Tetapi tanda kemarahan Ekspresinya Itu menandakan Justru ada sesuatu Maka ini yang namanya Meaning under text Suatu saat Saya mengunjungi Seorang ibu Ibu ini Begitu saya kunjungi Dia Dia punya warung Begitu saya kunjungi Dia langsung sibuk Tahu Oh Romo kesini Dia langsung membuatkan Minum teh Saya sudah mengatakan Tidak usah ibu Tidak usah minum Yang penting saya Bisa ngobrol Air putih saja Tetapi dia tetap Memaksa Dengan muka cemberut Dia kemudian membuat teh itu Maka saya tunggu Saya biarkan Ketika melihat Mukanya ditekuk itu Kemudian begitu keluar Menghidangkan minum Diminum Romo Dengan wajahnya yang kelihatan Ditekuk Wajah yang penuh Dengan masalah Kemudian dia Memindahkan Tuples-tuples makanan Atau snack Untuk Apa itu Hidangan Bagi para tamu Dia mengeluarkan Memindah Dari meja Satu ke meja lain Tetapi saya hanya Diam Saya amati Dia itu hanya Menutupi Kegaloan hatinya Dengan kesibukan Kesibukan itu Mindahkan Sibuk dari Satu meja Ke meja lain Yaitu meja Di depan saya Semua Tuples Waktu itu Kebetulan Baru saja Lebaran Sehingga dia Masih mempunyai Banyak snack Dan dalam Tuples-tuples itu Nah Ketika dia sibuk Memindahkan itu Bahkan itu Kelihatannya Terlalu berlebihan Kemudian Terakhir Dia memegang Tuples kaca Dan ternyata Jatuh Tuplesnya Langsung Biar Makanan Yang isi Kacang bawang Ambiar Semua Pecah Dari tuples kaca itu Kemudian Ibu itu Baru Duduk Dan Menangis Saya Menduga Ada masalah Maka Bersamaan Dengan Pecahnya Tuples itu Pecah juga Hatinya Yang tadinya Diliputi Untuk perlindungan Seakan-akan Dia Bisa menghadapi Kesulitannya Bisa Membawakan diri Untuk menutupi Masalah Dalam hidupnya Tetapi Ternyata Akhirnya Pecah juga Topeng itu Pecah juga Pertahanan itu Dia Menangis Sesengguhan Saya hanya Duduk Dan mengatakan Ada apa Ibu Tenang saja Lalu Ibu itu Menceritakan Ternyata Ibu itu Bercerita Suaminya Meninggalkan Dia Beberapa Bulan sebelumnya Suaminya Punya Masalah Di kampungnya Dan Kemudian Karena Suaminya itu Ketahuan Punya masalah Dia menjadi Tidak semangat Di rumah terus Tidak mau keluar Keluar Dibucu oleh Anak-anaknya Anak-anaknya Sudah Pada menyebar Semua Tetapi Tidak jauh Dari rumah Sehingga Masih bisa sering Mengunjungi ke rumah Itu mengatakan Sekarang Bapak kerja Mencari kesibukan Bapaknya Tidak mau Suatu saat Bapaknya Kepengen pergi Ke luar pulau Tidak di pulau Jawa Kepengen keluar pulau Dan anak-anaknya senang Bahkan memberi uang saku Memberikan kebutuhan-kebutuhan Yang mau dipakai untuk naik kapal Dan diantar ke pelabuhan Semuanya senang Termasuk istrinya Tetapi ternyata 3-4 bulan Di pulau yang baru itu Dimana dia bekerja Dia mulai tertarik Dengan penjual Makanan Di tempat dia kerja Itu ada ibu-ibu Janda Yang punya tiga anak Sudah punya tiga anak Dan janda itu Menjual Makanan Nasi Untuk makan siang Untuk makan malam Seperti Lesean Begitu Orang pekerja-pekerja itu Kalau makan di situ Dan kemudian Bapak ini Lama-lama menjadi tertarik Dan tidak begitu lama Dia bekerja Dia sudah Tinggal bersama dengan Ibu dan tiga anak itu Maka begitu Mendengar cerita itu Bahkan dengan terus terang Bapaknya mengatakan Sudah lupakan saya Saya disini sudah punya keluarga Maka Hancur hati ibu itu Yang tadinya Sudah senang Bapaknya mau bekerja Tidak hanya Pengong di rumah Tidak mau keluar Malu kalau keluar rumah Ternyata Begitu Bekerja di luar pulau Jauh dari keluarga Dia Membangun Keluarga baru Yang Tanpa Sepengetahuan Istri dan Anak-anaknya Sudara-sudari yang terkasih Ibu tadi hanya butuh Didengarkan Tentu saja Tidak ada Orang yang bisa Memberikan nasihat yang baik Karena Situasinya Seperti itu Dan Bapaknya juga Kalau tidak pulang Juga tentu saja Tidak menyelesaikan masalah Maka Saya juga Hanya mendengarkan Pada akhir Cerita ibu itu Saya Hanya Mengatakan Ikut Perihati Dan ketika Ngobrol Sana-sini Sebelum pamitan Saya mengajak Ibu itu Untuk berdoa Berdoa Untuk suaminya Berdoa Untuk anak-anaknya Berdoa Agar diberi Kekuatan Oleh Tuhan Tidak ada Nasihat Satupun Dari saya Hanya Mendengarkan Dan menyatakan Ikut Perihatin Dan Akhirnya Mendoakan Setelah itu Pamit pulang Dan Tentu saja Saya habiskan Teh yang dia Buat Dengan Menahan Rasa Tadi Sudara-sudari Yang terkasih Itulah Salah satu Contoh Tanda Dimana Tuhan Hadir Dimana Tuhan Mengajak Kita Untuk Berempati Untuk Sekedar Mendengarkan Orang Yang Bermasalah Disitu Kalau kita Tidak Memperhatikan Tanda-tanda Itu Maka kita Pun akan Cuek Kita pun Mungkin akan Memarahi Ibu itu Kenapa Begini Kenapa Begitu Tetapi Kemudian Kita sibuk Menasihati Ibu itu Padahal Ibu itu Tidak butuh Dinasihati Hanya butuh Didengarkan Pada Waktu itu Tanda-tanda Ini Yang perlu Kita tangkap Ketika kita Berkomunikasi Dengan orang lain Ketika Berkomunikasi Dengan Mungkin Bahkan Orang asing Berkomunikasi Dengan Alam Alam Lingkungan Apa yang Dibutuhkan Dengan Kondisi Seperti Ini Apakah Saya harus Menanam Pohon Apakah Saya harus Menebang Pohon Apakah Saya harus Menyirami Tanaman-tanaman Yang mulai Kering Ini Atau Saya Biarkan Saja Supaya Diganti Dengan Tanaman Lain Tanda-tanda Alam Tetapi Juga Tanda-tanda Ekspresi Manusia Jiwa Manusia Juga Tanda-tanda Tuhan Yang Hadir Yang Menawarkan Diri Untuk Kita Supaya Kita Terlibat Di dalam Karya Tuhan Membantu Orang Lain Tuhan Tuhan Bisa Hadir Lewat Orang-orang Di sekitar Kita Yang Membutuhkan Kita Yang Menyemangati Kita Yang Memberikan Jalan Keluar Bagi Masalah-masalah Kita Tetapi Sekaligus Yang Meminta Perhatian Dari Kita Supaya Kita Bisa Menjadi Alat-alatnya Bagi Orang-orang Yang Sedang Menderita Salam Kamer Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Kekaguman 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 Terima kasih.